Banjir yang melanda wilayah Semarang, Jawa Tengah berimbas terhadap perjalanan kereta api di wilayah Daub Tujumadiun. Dua kereta api mengalami keterlambatan lantaran harus memutar ke jalur utara. Meski begitu, hingga kini tidak ada pembatalan tiket kereta api. Dua kereta tersebut diantaranya, kereta api Majapahit tujuan Pasar Senen Malang terlambat 180 menit dan kereta api Brawijaya Relasi Gambir Malang terlambat sekitar 30 menit. Kedua kereta api tersebut harus memutar melewati jalur utara lantaran banjir di sejumlah titik jalur kereta api di Semarang. Menurut informasi, aktivitas di stasiun Semarang Tawang terganggu. Manager Humas PT KAI Daub Tujumadiun Kuswardoyo mengatakan, untuk penumpang kereta api yang terlambat telah diberikan servis recovery. Sementara bagi pengguna jasa kereta yang ingin membatalkan perjalanan, akan dikembalikan 100 persen biaya tiket. Meski begitu, hingga kini belum ada yang membatalkan tiket kereta api. Dari adanya banjir ini, sejumlah perjalanan memang dilakukan perjalanan memutar, sehingga tentunya mengalami kelambatan yang terlambat. Dan tentunya juga bagi semua pengguna jasa kereta api yang kebetulan terdampak dengan adanya banjir ini, mereka yang memang ingin membatalkan perjalanannya, kami persilakan untuk melakukan pembatalan dan kami akan mengembalikan 100 persen dari biaya perjalanan. Ini berdampak kepada beberapa perjalanan kereta api yang melintas ke wilayah Daub Tujumadiun. Tercatat sampai dengan siang hari ini, KA Brawijaya dan juga KA Majapahit mengalami kelambatan lebih kurang sekitar 30 menit, dan KA Brawijaya mengalami kelambatan lebih kurang sekitar 30 menit. Saat ini, jalur kereta api yang tergenang juga masih dalam pembantauan petugas. KAI bersama seluruh stakeholder terus berupaya untuk dapat segera menormalkan jalur kereta api dan operasional kereta api.